assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan marah view mod bus jit lama ya disini ini ada bus agam tunggal jaya menggunakan nyusetra jetbus 2 HD dengan menggunakan nickname atau aka Amora ya Nah mungkin ini adalah salah satu request dari teman-teman kalau minta dibuatkan livery agam tunggal jaya yang nyusetra ya Nah di sini sebenarnya itu udah pernah kita review sebelumnya itu ada agam tunggal jaya artilas terus ada juga Kiano Amora dan juga Erlangga itu ada ya Nah untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya untuk channel YouTube dari kreator liverynya ini teman-teman Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk penampakan unitnya seperti ini ya ini adalah unit bus agam tunggal jaya yang menggunakan sit pariwisata ya dari ACKFM ini adalah masih model versi yang pertama jadi belum ada toiletnya dan sehingga cocok cukup sekali untuk bus pariwisata tuh cocok sekali ya apalagi ada jog TL nya ya di bagian tengah nah untuk sekelas informasi aja untuk liverynya ini udah ada yang buat ya jadi saya hanya bikin yang belum ada dalam hal ini adalah saya kemarin itu bikin yang trafego ya bukan new setra jadi untuk trafego kemarin itu linknya udah saya share namun untuk faktornya nanti menyuksul ya karena masih ada keperluan jadi belum sempat untuk ngedit dari faktornya ketika teman-teman oke kita review untuk liverynya ini ya kita turun seperti biasanya kita review teman-teman ini kita pakai kamera driver ya Nah untuk Amora ini di bagian atas di situ ada new setra jet bus 2 HD ini mohon maaf kalau liverynya itu agak buram ya karena saya itu memasangnya langsung di aplikasi busit jadi tidak saya pasang full size atau full ukuran gitu ya jadi ini agak di commerce sama game busitnya gitu ya teman-teman Nah ini dia untuk bagian depannya ada New setra jet bus 2 HD kalau yang kemarin itu saya new super jet bus 2 HD ya kalau nggak salah itu dan dibawahnya ada parisata aduh bentar Nah ini ya dibawahnya ada parisata lalu dibawahnya lagi ada Amora lalu untuk bagian sini ada tulisan eling kuat selamat ini adalah slogan salah satu pencak silat yang ada di di Madiun ya pasti teman-teman sudah tahu dan untuk bagian kacanya disini di hitamkan ya kalau kemarin itu saya hanya bermain kaca film berwarna hijau itu sesuai dengan aslinya namun disini tuh mungkin di skotlet ya mungkin jadi seperti itu untuk bagian sininya kurang lebih sama ini ada Agam Tunggajaya dan juga logo dari Agam Tunggajaya sendiri ya lalu untuk bagian papernya itu kemarin agak beda ya kalau nggak salah itu yang new super hectic kalau super hectic itu apa ya pokoknya ada yang beda dengan levernya ini kalau misalnya kita bergeser ke bagian samping untuk sepiannya menggunakan sepian model gajah ya ini sesuai di hasilnya jadi fun fact untuk unit ini tuh sebelumnya pernah di review dari Indonesian bis channel ya untuk Indonesian bis channel itu adalah bagi yang belum tahu itu tukang review bis ya atau biasanya itu kreator reviewer bis gitu ya Oke untuk bagian bodi di sini ada kem untuk gajahnya lalu ada in urn 285 lalu di bagian belakang sepi ya wasong biasanya kalau agam Tunggajaya itu di bagian atasnya grill itu grill bagian samping itu ada tulisan by Sudiro Tunggajaya gitu ya lalu untuk bagian belakang kaca di sini ada bus parwisata luxury bus di atasnya ada L Kusla seperti yang kemarin lalu ada wonderful Indonesia kalau yang trafik kemarin itu enggak ada ya ada air suspensi juga dan juga di bagian belakang ada L Kusla aku selain itu adalah eleng kuat selamat gitu ya lalu dibawahnya lagi ada free wifi hotspot Oke kita ke bagian belakang untuk samping kanan kurang lebih sama ya dengan samping kiri kira kita akan ke bagian belakang untuk bagian belakang disini ada ini seperti biasa seperti yang ada di depan lalu di bagian bawahnya ada pariwisata ini untuk tulisannya outline-nya ini berwarna putih dan untuk warna tulisannya ini berwarna hitam ya lalu di banyak ada agam Tunggajaya dan juga nomor reservasi mungkin untuk reservasinya juga sama ya untuk bagian bagian bawahnya seperti ini tuh cakep banget ya bus agam Tunggajaya itu Oke kita lanjut ke bagian interiornya ya kurang lebih sama temen ya sebentar nah ini dia untuk bagian interiornya kalau yang kemarin itu menggunakan Mercy ini ya seperti 1626 yang sudah menggunakan palang 4 namun kalau yang versi pertama itu masih menggunakan setir palang 2 ya dan juga untuk lampu interiornya itu belum ada teman-teman jadi seperti inilah untuk lampu interiornya belum ada ya namun ini apa ya seatnya itu menggunakan seat pariwisata jadi lebih apa ya lebih realistis gitu ya karena kan dihasilnya juga pariwisata gitu ya apalagi diatasnya itu enggak ada semacam kipasnya dan juga yang lainnya jadi lebih mengarah ke pariwisata gitu ya tuh keren banget ya apalagi menggunakan drop dari Adi Butro yang mempercantik dari petampilan bus ini gitu ya untuk animasinya kita cek ya untuk suspensi pertama itu kedua adalah bukan bagasi tembus ya namun ini kan satisnya Mercy ya bukan RN kalau dihasilnya kan sebenarnya enggak tembus ya untuk mesinnya sudah 3D untuk ketika adalah Vexido jadi seperti ini untuk suspensi juga nyaman untuk tepat belakangnya dibagian studs bar juga tidak ada jadi lebih apa ya lebih realistis gitu ya atau lebih mantep nanti untuk link downloadnya saya taruh di deskripsi ya untuk modnya ini sepertinya link downloadnya udah hilang ya udah digantikan dengan seat yang pariwisata eh yang akab bukan yang pariwisata seperti yang itu ya ah apa yang kemarin traffic go itu seatnya menggunakan seat akab ya bukan pariwisata lagi mantep ya untuk handlingnya nyaman buat dipakai tuh kalau nggak salah ini juga mod pertama ya yang menggunakan 3D model yaitu mod free ya terutama kalau mod sel kan udah dari sejak dulu ya sejak double-decker ya wih mantep ya namun sayangnya belum ada lampu interiornya ya temen jadi masih ini polosan namun kalau polosan gini ya juga enak ya karena kan full pariwisata gitu ya tuh seatnya dua-dua lalu dibalagangnya enggak ada daylightnya kan lebih realistis lagi gitu ya mungkin dari temen-temen kalau bosan dengan bus akab bisa mencoba bus pariwisata ini ya karena setelah setelah jet bus dua ini rilis lalu kan ada ada update-an lagi ya itu sama namun bedanya itu sepertinya dari variasinya dan itu sudah menggunakan toilet lagi yang pariwisatanya ini enggak di update ya mungkin untuk peminat dari pariwisata itu masih banyak ya dan juga untuk apa yang setirnya ini kan menggunakan mercy ya untuk sasisnya jadi kalau pariwisata itu dengan bodi seperti ini tuh menggunakan bodi apa eh bukan bodi ya sasis ini Rn ya biasanya Rn atau RK gitu ya jadi seperti itu Oh ya untuk pintunya disini seperti yang trafik kemarin pintunya belakang itu sampai ke ini ya ke bagian kaca jadi langsungan gitu ya kalau di hasilnya kan bawahnya aja gitu ya namun nggak apa-apa Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya beri siap tanyaan lu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik mania Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!